Hai di pagi hari ini sudah ada dua unit pick up yang akan kita review teman-teman cuma kondisi keduanya masih bahannya yang pertama ini pick up potongan dari basic Putura minibus tahun 92 yang mana bodinya sudah selesai kita eh bikin ya dan jika teman-teman ada yang berminat sampai proses pengecatan silahkan bisa langsung di order dan yang kedua pick up dari T120 SS tahun muda ya di tahun 2015 memang unit ini wajib untuk kita restorasi soalnya tahunnya masih cukup muda dan kondisi mobilnya memang lumayan cukup eh parah dalam arti parah di bagian bodi kalau mesin nanti kita akan coba kita bahas mesinnya Insyaallah Oke Oke teman-teman untuk lebih jelasnya silahkan Hai tonton video review kedua unit pickup ini di channel jarong tiara motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya ucapkan selamat pagi selamat eh berawal pekan di hari Senin Oke sebelum kita mulai reviewnya untuk kedua unit pickup ini silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube garasi jarong kera motor saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung langsung saja ditekan tombol subscribe nya dan juga aktifkan channel notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari garasi jarong kera motor Oke untuk unit yang pertama kita mempunyai pickup potongan yang sudah kita rakit ya Alhamdulillah menggunakan bahan-bahan bekas atau bahan-bahan yang ada yang tersedia di garasi jarong kera motor memang kalau belum dilakukan pengecatan mobil ini ya tidak sedap dipandang ya teman-teman langsung saja kita cek ke bagian mesin mesinnya sudah kita hidupkan dan mesin sehat ya penelpotnya kering nggak ada asep-asep yang keluar bak juga lantainya cukup oke soalnya kita ngambil bekas lantai dari minibus sasis kita sudah jamin ya sasis kita sudah jamin oke kalau sasis minibus teman-teman telek racing OM atau bawaan dari Putura Railten tahun 2000an Oke teman-teman untuk unit yang pertama silahkan langsung kita simpulkan TR nya ini hanya tinggal melanjutkan ke proses pengecatan saja basic dari Putura tahun 94 minibus ini dikenakan tahun 92 ya nomor rangka sudah teropos ya sudah teropos cuma ada kentara 12 huruf saja intinya nomor rangkanya sudah teropos dan unit ini sampai tahap pengecatan kemungkinan kita akan bisa jual di harga 20 jutaan saja ada pun jika teman-teman berminat kondisi begini silahkan langsung saja hubungi pihak garasi jarong kera motor nomor kontak kita berada di pojok kiri layar dan juga di deskripsi lanjut teman-teman untuk unit yang kedua unit ini tahun 2015 ya dari T120 SS bernomor lokal juga cuma yang ini T nya T karawang pajak dan kaleng opi 2020 untuk mesin langsung saja kita tes ya soalnya bodi tidak perlu kita review soalnya unit ini akan kita ganti total bodinya kalau mau direstorasi oke mesinnya tahun muda ya kita jamin untuk mesin hanya kenapot saja yang menggunakan kenapot risik kita akan jual murah saja teman-teman silahkan cek pasaran untuk 2015 dari T120 SS setelah selesai kita restorasi untuk unit ini kemungkinan akan kita jual di rentan harga 40 jutaan saja ya silahkan 40 jutaan sudah mendapatkan unit dari pick up T120 SS tahun 2015 harganya saya kira jauh di bawah harga pasaran ya 40 jutaan itu sudah kita terima restorasi total ya dalam arti bodi bodi akan kita restorasi full dari mulai sasis kaki-kaki mesin kalau mesin tidak ada PR Insya Allah pokoknya bodi kita perbarui semua ya Insya Allah terima kincelong lagi unit ini kita akan jual di harga 40 jutaan saja oke teman-teman itulah dua unit bahan pickup yang ada di garasi jarong tiara motor untuk unit-unit stok unit yang lain ya di minibus T120 SS ya yang pajak on masih ada dan yang ini sudah terjual ini hanya kita pickup dari customer kita yang melakukan service ringan ya dan unit minibus di bawah harga 10 jutaan kita mempunyai stok unit carry extra tahun 90 oke teman-teman itulah stok-stok unit yang ada di garasi jarong tiara motor ya yang tepatnya di garasi depan di garasi belakang juga kita kemarin ada beberapa unit yang masuk ada katana juga yang Insya Allah akan kita review jika unitnya sudah siap untuk ditayangkan oke cukup setian untuk update-an kita pada pagi hari ini sebelum kita menutup video pagi hari ini kita berdoa segena teman-teman semoga kita semuanya khususnya dari subscriber-suscriber garasi jarong kiara motor selalu dan selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya dipermudah segala urusan-urusannya dan juga dikabulkan apa yang menjadi keinginan atau hajat kita yang belum terlaksanakan saya ucapkan selamat pagi selamat beraktifitas sampai jumpa di video-video kita berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh